Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di acara praktikum di Peranjau dan Sistem Informasi Geografis Pertama kita pada hari ini adalah tentang Estimasi nilai Normalized Different Vegetation Inic atau NDVI Menggunakan perangkat LUNA ARGIS Dan di bagian pertama ini yang akan kita lakukan adalah Yang mana kita mengunduh sumber data yang akan kita gunakan Langkah pertama yang kita lakukan adalah Kita masuk ke situsnya explorer.usjs.gov Ini penyedia data untuk cipta lenset Kemudian selanjutnya adalah Jika kita belum memiliki account Maka kita harus membuat account Taranya adalah klik di tab login Kemudian Kalau belum memperoleh atau mempunyai account Kita harus membuat account Nah tinggal diisikan disini Apa saja yang harus diisikan Sudah nanti di klik continue Ikuti langkah-langkahnya hingga selesai Nanti biasanya akan dikirim email pemberitahuan Ke email Anda yang Anda daftarkan Untuk langkah aktifasi atau langkah pengaktifan akun Anda Jika sudah mendapatkan email balasan dari sbs.explorer Maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktifasi Dan jika sudah kita kembali ke tampilan awal halaman usbs.explorer Untuk melakukan login dengan username dan password Yang sudah kita buat tadi Ini adalah tampilannya Kita pilih ke Kita pilih di Indonesia saja Kita pilih di Indonesia Spesifik mungkin kita pilih di Lampung Untuk membahas area-nya tinggal kita klik saja Seperti ini Kemudian Ini tarik Oke kalau sudah Kemudian Klik data setnya Kita pilih Lenset Kemudian Kita pilih Lenset collection 2 Ini ada Lenset 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 Kita pilih Kemudian Kita bisa tambahkan kriteria tambahan di sini Misalnya Code covernya 0-10% Kemudian klik result Kita lihat di sini gambarnya Misalnya Yang pertama ini Kalau kita klik ini Berarti tidak masuk ke area kita Kemudian Ini misalnya Ini masuk ke area kita Berarti kita pilih yang ini Kemudian misalnya yang ini Ini juga sama Nah kita pilih yang lokasi-lokasinya sama Berarti di sini ada Satu Dua Tiga Dan Empat Serta lima Dan ini lima-limanya kita Kutub Kita download Dengan cara Klik download saja Untuk option Ini ada Data-datanya Kita download Atau kalau mau semuanya Tidak satu persatu Kita langsung ke bagian atas Ini Ini ada Download Jadi sudah Dibundle menjadi satu file Kita tunggu prosesnya Kita pilih Empat penyimpanannya Misalnya Save Kemudian kita download Tunggu hingga proses Downloadnya selesai Nah jika proses downloadnya selesai Maka nanti kita akan melanjutkan Ke proses Selanjutnya Ini adalah tahapan pertama kita Untuk Menutup Data Citra lenset 8 Dari Cloud Explorer Kita ketemu lagi Di Pembahasan selanjutnya Bagaimana kita mengolah data Dengan menggunakan Adis Berdasarkan data Yang sudah kita Terima kasih atas perhatiannya Saya Firi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh